Saya mau tanya lagi Kecantikan, oke Minuman, oke Ada lagi gak? Ada, nanti mau launching di tahun ini Ya mungkin bulan depan Saya ada produk namanya Masih saya rasaan juga Tapi ada hubungan sama Candu Iya, iya, iya Masih ada lagi tapi belum launching Itu ya teman-teman Oke Menarik sekali Oke Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman Kita di lunchtime talk Hari ini saya bareng Ya senior Ya kakak Ya Panutan sih ini Kakak Rahmat Sadikin Dadah dulu kak Iya Oke Teman-teman Hari ini saya Spesial ini Karena tadinya Saya tuh pengennya Di tempat Bisnisnya beliau ini Cuman karena beliaunya sibuk Nanti kita kasih Footagenya aja Bisnisnya beliau apa Karena hari ini saya Mau sedikit bahas Pekerjaan sama beliau Tapi saya mau banyak Gali dari beliau Bagaimana beliau membagi waktu Antara bekerja dan berwirausaha Gitu kakak Dikin Oke kakak Dikin Cerita dulu Kita mulai dari Kapan sih pertama Kerja dulu Join ya Oke Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya kaget juga ya Di undang juga salah satu Ngisi podcastnya Tanda ini Tapi gak apa-apa sih Ini kita kan sharing Bukan karena saya lebih Tadi di resmior Atau lebih Ibaratnya Tadi ada usaha Bukan lebih disini kita saling Berbagi ya Jadi pertama saya join di PT Grid Giant Penepal ya Gigi Put Itu tahun 2010 2010 ya berarti Maret 17 Maret 2010 13 tahun ya Sudah lama ya 13 tahun ya Itu juga pertama masuk di Factory ya Di Canary Di Canary itu Itu di bagian pertama Di supporting Supporting dulu Ya supporting Saya pindah-pindah Kayak kucing meranak Berarti ilmunya dipakai Dimana-mana Gitu ya kan Ya boleh pindah Dari Pernah juga Di sanitasi Kemudian pernah di Apa Audit juga Pernah suntik-suntik juga Saya dulu disuntik-suntik Sama kakak dikin ini Pindah disini Kemudian Pindah di PPAC juga Dan terakhir Kalau di Apa Di sana Di factory Diterbanggi Itu terakhir di QA QA Tapi cuman 9 bulan aja 9 bulan Oke Kemudian baru Kita join Di PG4 PG4 Dulu masih NTF juga NTF ya Sebelum 2018 Berarti ya Masih 2016 Masih NTF Joinnya Itu juga Sebenarnya Kalau mau disambungin Sama background Saya gak nyambung juga Kalau saya kan Asli teknologi Industri pertanian Oke TIP Kemudian Dapat Apa Pindah ya Ke Di promosinya Di PT Di PG4 NTF Dulunya Sebagai itu Kabak K3 Sama K3 K3 Dan BP Suntik Saya disuntik Suntik Kalau di K3 Masih nyambung Karena saya dulu Di QA Kan mengurus Masalah K3 Keselamatan kerja Selamat kerja Dan ini Food Security Program FSB Kemudian Di BP Itu saya belajar Baru juga Masalah manajemen Ini Balaik Industri Dokter Balik Pengobatan Tapi Itu balik lagi Kita memang harus Banyak belajar Karena kita itu Kalau saya lihat sekarang Sudah 13 tahun ini Jadi Ilmu itu Bukan hanya Sesuai dengan Background aja Tapi kita harus Banyak Mau Yang lainnya juga Itu ya teman-teman Satu Satu Ilmu Yang bisa kita ambil Jadi kalau kita Sudah di perusahaan Kita Nggak boleh Pilih-pilih Maksudnya Nggak boleh Pilih-pilih Itu manajemen Punya pertimbangan Sendiri Pasti Kenapa Kita ditempatkan Di satu tempat Kenapa Kita dimutasikan Kemana Promosikan kemana Karena pasti Melihat potensi-potensi Saya juga Dulu banyak sekali Pindah-pindah Kakak Dikin tahulah Saya Dari panen Terus ke Perencanaan produksi Terus ke produksi Beberapa kali Pindah Ya Memang kadang-kadang Di awal-awal itu Kita Ada apa ini Cuman ternyata Setelah dijalani Kita ternyata Dapat Ilmu baru Banyak ilmu baru Saya jujur Waktu pindah ke sini Sempat juga Nggak betah ya Pindah 2016 Dulu bayangin Ini mungkin masih Ilalaman semua ini Nggak sebagus Sekarang ini Karaoke ini Nah dulu Dia kantornya di Balai Pengobatan Di bawah ya Di bawah Dari apa Sempat itu Mau Pikir mau balik lagi Tapi kan malu juga Kita udah pindah Terbangi Pindah ke ini Balik lagi Terbangi Jadi kita Dijalanin aja Ternyata asik juga Ternyata asik juga Nambah banyak saudara Nambah banyak teman relasi Ya itu Kakak Dikin ini Teman-teman Ini spesial Itu nggak ada Di PT ini Yang saya panggil kakak Ini kecuali kakak Dikin Karena memang Kita tuh sering ngobrol Baik soal kerjaan Soal yang lain Sering curhat juga ya Yang nggak kita bisa bahas Di sini sebenarnya Banyak hal yang sering Kita diskusikan Nah tapi Balik lagi kakak Dikin Saya Kerjaan udah deh Saya tahu kakak Dikin Kerja seperti apa Terus Plusnya Bagaimana Sangat Apa namanya Berdedikasi Ke pekerjaan Tapi hari ini Seperti yang saya bilang Di awal tadi Saya pengen tahu Bagaimana jadi Workpreneur Bekerja sambil Berwirausaha Bekerja juga Wirausaha juga Karena itu Saya kira gini Banyak orang-orang Yang sekarang Dia punya banyak Waktu luang Yang kadang-kadang Itu Di Ke arah negatif Justru Nah Saya pengen nanti Viewer-viewer itu Bisa Siapa tahu Ada yang bisa Mengambil manfaat Bagaimana Mengelola Pekerjaan Saya tahu kakak Dikin Bagaimana bekerja Dan juga Bagaimana Mengelola usaha Sehingga bisa berjalan Beriringan Itu dia Oke Yang pertama Bisnisnya apa aja Oke Kebetulan ini Sebenarnya Nyonya yang jalan Kalau ini Saya mau cerita Dari sejarah dulu ya Aslinya Kalau dulu Saya di kampus Memang Tukang jualan Jiwanya Memang sudah Dari sana Saya selesai Kemudian Saya juga Namanya MLM Sudah saya pernah Saya ikutin semua Tianshi Saya dulu Saya dulu Dari CNI Kemudian Yang Tianshi Kaling Semua Sudah pernah Saya ikutin semua Dan itu juga Sempat Gara-gara Ngikutin Seperti itu Hampir Gak selesai Itu kalau yang jualan Ya Sering Yang jualan Apa aja Jualan baju Jualan makanan Di kos-kosan putri Kan hobinya Makan Ngemil ya Itu saya drop aja Tapi bukan Sistemnya Saya taruh aja Jadi sudah percaya aja Saya taruh disitu Kemudian ya Itu Diambil Setiap sorenya Sualayan mereka Saya drop in Makanan Sinek-sinek Itu Ke kos-kosan putri Waktu itu Saya kuliahnya Di Bogor Jadi Itu saya mempatkan juga Waktu selesai kuliah Itu Jualan Kemudian Di hari minggu pun Ada itu Saya mempatkan Untuk jualan baju Jualan Itu Buku Juga Pokoknya Semuanya Tapi Dulu Awal-awal Pertama jualan baju Saya ditegor Sama temen Karena Saya itu Dulu Diam Kayak Jualan Buku Kan Nggak usah Nggak usah Ngomong Tapi kalau baju Dipilih Saya dulu Nggak bisa Nggak bisa Masih malu Pengalaman dulu Masih malu Kemudian Habis selesai Kuliah Nah itu Saya Sempat Ngejakin Projek Langsung kerja Sempat Honor juga Kemudian Baru Saya join Yang di GJP 2010 Nah ini Saya tergio Sebenarnya Awalnya Dulu Sempet Rugi Juga Jadi Kalau orang Lainnya Itu Enak Ya Usahanya Udah Jatuh Bangun Itu Udah Hal Yang biasa Biasa Dan Saya Waktu dulu Pernah Juga Investasi Di Kebun Juga Investasi Sama Orang Jadi Dari Pengalaman Saya Rugi Itu Nggak Balik Nggak Balik Dan Lumayan Yang Yang Uang Investasi Lumayan Besar Juga Itu Sempet Saya Belum Saya Tindah Ke Sini Jadi 2015 Kayak Ngebon Gitu Ya Saya Dulu Invest Invest Ke Ke Kebun Karet Dulu Itu Dulu Lokasinya Di Tulang Bawang Itu Sempet Survei Saya Lihat Kesana Kan Ada Potensi Bagus Tapi Balik Lagi Emang Itu Bukan Rezeki Saya Kemudian Itu Jadi Pelajaran Berharga Buat Saya Sama Istri Saya Dari Situ Sempat Ngampas Juga Dari Kejadian Saya Ngampas Jualan Juga Sampai Disini Saya Jualan Beras Masuk Ya Betul Snack Segala Saya Jalanin Tapi Pas 2019 Itu Mulai Berpikir Tadinya Saya Ini Usaha Istri Saya Sebetulnya Aslinya Itu 2015 Dia Sudah Sudah Jadi Ibaratnya Sudah Pemakai Dari Produk Wahyu Itu Kemudian Tergeraknya 2016 Istri Saya Sudah Mulai Jadi Member Jualan Karena Saya Kalau Ada Istilah Member Kemudian Reseller Kemudian Saya Terkenang Terkenang Karena Pengalaman Saya Pelajari Dulu Dan Saya Menyetujui Itu Di Tahun 2019 2019 2019 Itu Itu pun Ada Pencetusnya Jadi Ada Istri Saya Dapat Undangan Semacam Gala Dinner Semua Ini Member Member DRW Selampung Dikumpul Di Hotel Horizon Terkenang Kebetulan Saya Langsung Ngobrol Langsung Sama Dr. Wahyu Yang Owner Yang Ownernya Langsung Disitu Saya Baru Kebuka Pikiran Tadi Saya Pikir Ini MR Bukan Kalau Kalau Misalnya Dia Jualannya Multi Level Saya Tidak Setuju Saya Tolak Ternyata Bukan Itu Kalau Franchise Jadi Kalau Franchise Dari Dr. Wahyu Cuman Dia Bener-bener Kalau Anda Mau Jual Barang Itu Anda Dapat Hasil Anda Mau Promosi Anda Yang Dapat Duit Jadi Nggak Ada Cakup Paut Nanti Kalau Member Banyak Jadi Nggak Nekan Sama Member Jadi Murni Jualan Supplier Sama Penjual Jadi Ibaratnya Yang Kelebihan Dari Yang Jadi Member Itu Mungkin Ada Potongan Harga Dari Yang Produksinya Dari Ownernya Itu Yang Kelebihannya Jadi Kita Ngejual Sesuai Dengan Harga Pasaran Yang Ada Berarti Sistemnya Itu Kayak Yang Punya Sekarang Itu Adalah Dia Beli Grosir Terus Jual Ece Itu Kan Nggak MLM Kamu Dapat Sekian Nanti Jangan Saya Bikir Saya Bakal Habis Kuliah Saya Jadi Orang Kaya Bula Kelampung Bawa Mobil Tapi Itu Cuman Impin Tapi Kalau Diserius Saya Ras MLM Itu Bisa Cuman Ini Prinsipnya Yang Nggak Bener Ya Bukan Saya Nggak Bener MLM Ada Positif Negatif Cuman Kalau Dari Segi Kita Kalau Orang Jualan Bener Bener Itu Usaha Kita Kalau Pandangan Saya Pribadi Bukan Bener Nggak Bener Tapi Menurut Saya Itu Kurang Cocok Sama Kulturnya Kita Sebenernya Karena Kalau Di Kulturnya Kita Jualan Itu Modalnya Sekian Sekian Sudah Kayak Gitu Kalau Multilevel Itu Namanya Multilevel Ada Tingkat 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 Balik Lagi Ketadi Yang DRW Jadi Sekarang Dari 2019 Buka Toko Itu Tiba-tiba Saya Ada Toko Kosong Ada Yang Disewakan Saya Mampir Aja Saya Nggak Percaya Itu Ngapain Ini Saya Sewa Beneran Serius Saya Agak Gimana Karena Nggak Ngedukung Akhirnya Yudah Akhirnya Saya Ini Newa Itu Dari Toko Yang Kecil Tapi Buka Bulan Tiga Bulan Pertama Itu Sepi Bener Bukan Sepi Maksudnya Belum Ada Kita Belum Banyak Tahu Sampai Sempat Apa Ini Mau Ditutup Gimana Tapi Prinsipnya Kalau Orang Dagang Balik Lagi Dulu Sempat Dulu Ada Background Tiga Bulan Dijalanin Dan Lama Kelamaan Dari Mulut Kemulut Akhirnya Nah Itu Lagi Satu Teman Teman Yang Bisa Kita Ambil Dari Kakak Dikin Yang Pertama Wira Usaha Itu Bergantung Dari Jiwanya Jadi Harus Ada Sense Wira Usaha Ada Passion Terus Satu Lagi Yang Bisa Ambil Tadi Nggak Ada Usaha Yang Langsung Jadi Nggak Ada Boong Enak Banget Itu Harus Berproses Ini kan 2019 Kayak Sekarang Pinsipnya Ini Namanya Orang Musil Jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Pokoknya Gitu Terus Kerjaan Sampai Kita Sampai Posisi Itu Nggak Jadi Kalau Sudah Settle Tidak Bisa Itu Namanya Improve Improve Lagi Harus Ada Yang Nanti Diferresi Produk Itu Harus Diterap Pas Juga Ini Kerjaan Pengembangan Sama Diterapkan Hanya Ini Perbanyak Jadi Kalau Dulu Fokusnya Hanya Jualan Produk DRW Kita Ngelebar Lagi Sekarang Arah Ke Faisal Ke Salon Itu Dirambah Sumpah Sampai Saya Support Istri Buat Ikut Semua Training Yang Ada Dengan Kecantikan Sampai Training Hubungan Dengan BNSP Badan Sertifikasi Nasional Itu Untuk Yang Kecantikan Istri Jadi Kalau Misalnya Kalau Diaudit Sama BP PO Mop Kalian Keren Rajanya Sertifikasi Memang Jadi Kita Dukung Artinya Saya Kira Itu Tadi Harus Serius Juga Karena Tempat Usaha Saya Tau Karena Pernah Ada Mertua Buka Apotik Kayak Ngurusin Ijin Itu Tidak Semudah Semudah Artinya Itu Tadi Teman Teman Kalau Benar Benar Mau Bira Usaha Tumbuhkan Patientnya Terus Jangan Langsung Berekspektasi Hasil Sama Pelajari Ada Perizinan Dari Pemerintah Mungkin Dari Lingkungan Dan Sebagainya Permudah Permudah Juga Jaman Bukan Bangga Bukan 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 Jadi Permudah UMKM Bisa Online Kita Daftarnya Kemudian Ijin Ijin Sangat Mudah Sekali Yang Penting Dari Kita Niat Bener Usaha Itu Harus Bener Jangan Mikir Ini Intinya Kita Memulai Usaha Jangan Mikir Untung Atau Rugi Kalau Bisa Itu Kita Kalau Memang Langsung Memikir Untung Rugi Tidak Bakal Jalan Cuma Punya Planny 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 Terus Begitu Drop Langsung Drop Berhenti Tidak Bakal Diterusin Menarik Teman Temannya Obrolannya Sangat Menarik Ini Kan Saya Kira Ini Banyak Bisa Diambil Juga Nanti Sama Teman Teman Itu Tadi Yang DRW Ada Lagi Ada Banyak Baru Satu Ada Lagi Nanti Setelah Ini Kita Tanya Ada Lagi Ada Yang Selanjutnya Apa Jadi Satu Lagi Itu Kan Saya Bilang Dari Produk Jual Produk Kemudian Ke Faisal Faisal Jasa Jadi Nyambung Habis Orang Faisal Perawatan Langsung Ke Produk Kemudian Ditambah Lagi Ada Yang Untuk Yang Biasanya Zaman Sekarang Meni Pedi Untuk Untuk Kuku Kuku Terus Nah Ini Saya Sebenarnya Bukan Iseng Iseng Usaha Minuman Oke Minuman Saya Pertama Dari IG Jadi Istri Ngomong Gimana Ada Tambah Usaha Lagi Iya Kayaknya Perlu Apa Kita Usah Jadi Itu Frances Juga Frances Juga Itu Saya Buka IG Produknya Rindu Candu Ini Harusnya Teman Teman Ini Yang Tadinya Saya Mau Protes Saya Tadi Ajak Ke Kios Supaya Ada Sampel Minuman Nanti Kita Kasih Videonya Nanti Nyusul Lupa Lupa Bisa Promo Juga Oke Jadi Minuman Minuman Itu Ngambilnya Dari Solo Oke Itu Sama Sama Juga Jadi Ngerintis Juga Awalnya Buka Pertama Kali Sebenarnya Saya Ini Dulu Pertama Satu Cabang Aja Ya Itu Hanya Di Tridatu Kemudian Tambah Lagi Di Jepara Kemudian Setiap Tahun Alhamdulillah Ya Nambah Lagi Yang 2022 Bukanya Di Bandar Jaya Bandar Jaya Oke Berarti sekarang D.R.W. D.R.W. Rindu Candu Jadi Satu tempat Jadi Satu Flashmen Jadi Yang Aus Bisa Minum Rindu Candu Tadinya Bisa Bikin Cafe Juga Jadi Anak Yang Pada Main Ibu Sambil Nunggu Tidak 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 Artinya Sudah Ada Dua Bisnis Utama Yang Pertama Yang Terkait Dengan Kecantikan Baik Produk Maupun Jasanya Sama F&B Food and Beverage Ada Rindu Candu Nanti Kita Kasih Sampel Produknya Sama Nanti Kakak Dikin Tolong Kirimin Saya Location Tempatnya Supaya Nanti Kita Taruh Di Deskripsi Siapa Tau Ada Yang Mok Situ Terus Kakak Dikin Sebelum Saya Tanya Bagaimana Mengelola Saya Pengen Tau Kakak Dikin Sekarang Sebagai Owner Dan Co-owner Karena Sama Sama Istri Sudah Karyawannya Berapa Oh Karyawan Ini Yang Karyawan Ini Tadi Awalnya 2019 Pure Saya Berdua Istri Mandiri Saya Bilangkan Tiga Bulan Pertama Bener Struggle Kemudian Setelah Tiga Bulan Nah Itu Yang Banyak Bener Karena Ternyata Di Lampung Timur Ini Banyak TKW Dari TKW Dari Jauh Jauh Itu Kakak Dikin Nyambuk Itu Ini Sebenarnya Saya ada agenda Juga Untuk Lunchtime Bareng Mereka Ngobrol Bareng Mereka Yang Balik Dari Luar Nge Nyambung Yang Tadi Karena Memang Banyak Ternyata Di Jadi Itu Di Taiwan Tuhan Bisa Mahal Harga Dari Jadi Pas Tau Tempat Isi Itu Saya Sampai Dulu Sampai Apa Ngirim Paket Keluar Keluar Ke Hongkong Ke Malaysia Kita Ngirim Produk Itu Lewat JNE Komun JNT Saya Dari Dulu Yang 2019 Sempet Siang Saya Ngantar Kurir Sore Saya Ngantar Lagi Istirahat Itu Gak Ada Istirahat Pada Orang Bila Ini Perjaan Keluar Masuk Itu Dijalanin Tapi Kelamaan Kualahan Karena Dulu Saya Gak Nyangka Bisa Melebar Bisa Di Omset Istri Itu Gak Tahu Tiba Tiba Itu Bisa Luar Biasa Dari Modal Itu 25 Juta Beli Produk Itu 25 Juta Kemudian Meningkat Meningkat Itu Sampai Omset Kita Sampai 80 Juta Putaran Dalam Sebulan Itu Ringnya 80 75 Di 2019 Nah Pas Yang COVID Ini Yang Modron Nah Karena Tidak Bisa Bisa Biasanya Susah Susah Jadi Akhirnya 2019 Istri Kita Menyari Karyawan Satu Dulu Jadi Pertama Itu Satu Di Tridak Cuma Satu Orang Kemudian Di 2020 Kita Tambah Lagi Jadi Dua Orang Abis Buka Buka Di Jepara Istri Murni Pure Kalau Yang Kedua Buka Di Jepara Itu Murni Dari Keuntungan Jadi Jadi Sampai Kedua Itu Dari Benefit Jadi Bukan Sistemnya Saya Minjem Di Apa Jadi Murni Dibuka Itu Karena Ya Semua Usaha Minuman Seperti Itu Dari Keuntungan Usaha Yang Saya Bilang Yang Jasa Itu Dari Keuntungan Juga Mau Enggak Mau Nambah Kebang Sayap Di Sana Ya Memang Saya Masih Ngontrak Waktu Dulu Di Tridato Masih Ngontrak Dari Berapa Dari Harga 8 Juta Per Tahun Tahun Kemudian Habis Itu 10 Juta Yang Agak Mahal Di Jepara Ya Lumayan Sekitar Saya Kira Kalau Di Lampung Timur Luar Biasa Ada Jepara Sama Seribawa Si Bono Si Bono Sudah 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 Yang Kecilnya 15 An Yang Gede Itu 25 Juta Ini Nyambung Cerita Kalau Soal Harga Tanah Disana Itu Kemarin Ada Paman Paman Itu Tidak Besar Tembus 500 Jualnya Memang Karena Disana Pusat Ekonomi Jadi Wajar Jadi Jepara Yaudahlah Gak Bapak Setahun 25 Juta Yang Depan BNU Tapi Worth It Maksudnya Secara Omset Disana Masih 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 Saya Kalau Berarti Juga 25 Gak Balik Model Tutup Alhamdulillah Dua Tahun Jadi Tadi Tiga Untuk Yang Skincare Dan Lain-lain Terus Yang Lain Ada Juga Ada Juga Kebetulan Saya Juga Sih Apa Ya Jadi Karyawan saya Jadi Ada Total Dua Tiga Tadinya Ada Enam Enam Sekarang Sekarang Lima Lima Ya Lima Lima Karyawan Aja Lima Dan Waktu Covid Kita Isi Saya Berusaha Dan Saya Tetap Mereka Tetap Maksud Bisa Bekerja Jangan Jangan Sampai Mereka Kita Tidak Mau Ada Isil PHK Karena Covid Itu Perioknya Mereka Kita Tidak Mau Terus Yang Rindu Candu Rindu Candu Join Jadi Ngehandle Produk Cantikan Kalau Ada Yang Mau Beli Rindu Candu Bisa Itu Tapi Dia Dilebihin Oh Iya Jadi Ada 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 Untuk Bayarannya Si Rindu Ada Oke Oke Itu ya Teman-teman Intinya Si Kita Bisa Berbagi Sama Orang Kemudian Ini yang rajin Sebenernya Istri saya Untuk Masalah yang Berbagi Berbagi Itu Berbagi Jadi Semakin Banyak Memberi Semakin Banyak Bener Itu Itu Omongan Itu Gak Salah Itu Teman-teman Satu lagi Ilmunya Jadi Jangan Pelit Bagi Bagi Kalau Ada Ya Kalau Berbagi Materi Berbagi Ilmu Berbagi Betul Ini Salah Satu Techline Saya Itu Jadi Berbagi Itu Tidak Harus Selalu Soal Materi Kita Sekarang Banyak Yang Bisa Diambil Terus Nanti Yang Nonton Juga Mungkin Bisa Misalnya Suatu Saat Datang Kekadikin Konsultasi Dan Sebagainya Kemarin Kebetulan Minuman Temannya Istri Nanya Mau Gimana Caranya Itu Saya Kasih Tahu Sampai Kita Bantu Follow Up Ke Yang Franchise Kita Bilang Teman Kita Ada Yang Mau Join Kita Sampai Diurusin Juga Karyawan 5 Masih 5 Masih Tadi Ini Mudah Mudahan Tidak Nambah Ini Coba Tanya Lagi Kecantikan Oke Minuman Oke Ada Lagi Nggak Ada Nanti Launching Di Tahun Ini Ya Mungkin Bulan Depan Ada Produk Namanya Masih Ada Hubungan Cantu Iya Masih Ada Lagi Tapi Belum Launching Serius Ya Oke Menarik Sekali Kenapa Saya Kekeh Banget Saya Sampai Lobby Atasannya Buat Ngobrol Sama Kakak Dikin Ini Intinya Apa Ya Ini Kemarin Juga Ada Teman Kita Disini Juga Tau Kan Saleh Pisang Sering Itu Tadinya Saya Lihat Apa Kok Cuma Lingkup Market Di Lingkup Lapti Jadi Saya Coba Gimana Caranya Biar Bisa Tembus Kemana Mana Tapi Salah Satunya Bisa Harus Ada Izin Ada Halal Alhamdulillah Bantu Diurus Selesai Semua Itu Bisa Saya Bantu Marketing Menarik Ya Teman Teman Jadi Yang Mau Sharing Selama Beliau Tidak Sibuk Saya Kira Sangat Humble Orangnya Teman Teman Bisa Ajak Ngobrol Juga Oke Tadi Sudah Jenis Usaha Sudah Karyawan Yang Sekarang Kak Dikin Gimana Manajemen Antara Bagaimana Kita Mengelola Pekerjaan Sebagai Karyawan Swasta Dan Wira Usaha Kalau Kita Di Dunia Kerja Saya Sudah 13 Tahun Budaya Kerjanya Seperti Apa Sudah Sudah Paham Dulu Sempat Diterbanggi Kemudian Pindah Kesini Cara Memanagenya Tetap Kita Harus Profesional Juga Profesional Jadi Jangan Nanti Bilang Sudah Ada Usaha Kerjaan Disampingkan Kenapa Saya Bilang Salah Itu Karena Saya Tidak Mungkin Mau Ibaratnya Ada Usaha Itu Kalau Tidak Ada Ibaratnya Saya Bekerja Di PT Ini Sumbernya Salah Satu Dari PT Jadi Kalau Kita Tidak Maksimal Di Tempat Kerja Itu Saya Katakan Itu Tidak Benar Kalau Kita Ada Usaha Sampai Lupa Jadi Harus Balance Antara Kerjaan Sama Usaha Oke Itu Juga Yang Saya Coba Terapin Kayak Gini Selalu Kenapa Saya Ambil Tik Di Jam Istirahat Atau Di Jam Luar Kerja Kenapa Menurut Saya Sekarang Pekerjaan Saya Tidak Sesibuk Dulu Ya Mungkin Karena Budaya Kerja Kita Sudah Bisa Minis Secara Sistem Sudah Oke Jadi Untuk Aktivitas Seperti Ini Sangat Bisa Dilakukan Di Luar Jam Kerja Nah Itu Tadi Sudah Ada Tiga Tema Yang Kita Bahas Bagaimana Beliau Saya Lupa Apa Itu Sebenarnya Juga Dulu Belajar Content Creator Ada Link Ini Ada Agensinya Tapi Dulu Saya Masih Sempat Itu Dikerjain Setelah Malam Jadi Sore Untuk Urusan Usaha Usaha Itu Kemudian Malam Saya Bikin Konten Jadi Ikut Konten Creator Itu Saya Kebetulan Di Snake Video Ini Saya Ngomong Merk Belum Terkenal Juga Jadi Konten Itu Berita Jadi Saya Bikin Berita Ada Yang Di Ambil Langsung Ada Yang Kita Repose Repose Dari Berbagai Platform Misalnya Dari Kita Ambil Nah Itu Saya Dulu Masih Sempat Yang Ngerjain Karena Mungkin Karena Faktor U Jadi Sekarang Akun Itu Yang Saya Punya Untuk Saya Tadi Yang Mau Dibeli Sama Orang Cuma Saya Mikir Kalau Dibeli Putus Sampai 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 Tetap Ada Dan Saya Kerjasama Jadinya Jadi Tetap Konten Saya Tetap Ada Kalau Misalnya Ada Kelir Apa Di Disney Video Keluar Info Wawai Itu Itu Kita Tapi Sekarang Di Jalanin Sama Orang Dan Sistemnya Jadi Co-founder Saya Dulu Pernah Bukan Main Kalau Snake Video Untuk Fun Aja Untuk Anak Anak Aja Kenapa Sekarang 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 Itu Kadikin Pilih Ke Youtube Kena Gini Yang Satu Bisa Panjang Terus Secara Platform Juga Bisa Besar Artinya Saya Tidak Mikir Bahwa Nanti Kita Akan Dapat Apa Dapat Apa Yang Salah Satu Tujuan Saya Melakukan Hal Seperti Ini Adalah Saya Pengen Mengadaptasi Program Perusahaan Yang Saya Contoh Mendengarkan Jadi Saya Pengen Dengerin Berbagai Macam Hirup Pikuk Dunia Kerja Kita Ini Ada Yang Kerja Sambil Kuliah Ada Kerja Sambil Usaha Terus Ada Juga Yang Mereka Mulai Dari Nol Dan Sebagainya Harapannya Itu Bisa Jadi Input Saya Supaya Nanti Sebagai Pekerja Dan Pribadi Saya Bisa Lebih Baik Juga Dan Saling Sharing Sama Yang Kita Nggak Tahu Yang Nonton Mudah Mudahan Itu Juga Bisa Membawa Manfaat Itu Konten Kreator Iya Wira Usaha Iya Terus Pekerja Swasta Iya Terus Yang Terakhir Kakak Dikin Ini Kaitannya Tadi Ini Saya Tembak Langsung Dan Harus Diijinin Kan Ini Tadi Ownernya Saya Ada Lima Orang Ada Yang Dekat Sini Nanti Harus Cari Waktu Saya Ngobrol Sama Karyawannya Kakak Dikin Disana Di Tempat Saya Nggak Mau Disini Harus Cari Waktu Ini Mumpung Rilisnya Nanti Ini Harus Ditembak Orang Ini Cari Mungkin Nanti Karyawannya Lama Ya Dari 2020 Ya Hampir Tiga Tahun Nanti Kita Nanti Kita Cari Waktu Pas Nanti Saya Sekarang Promo Iya Bisa Itu Bisa Yang Ini Video Dulu Ya Video Video Sama Location Biar Taruh Di Deskripsi Supaya Itu Nah Itu Nanti Ini Pasti Bakal Ada Part Duanya Teman Teman Karena Beliau Nggak Bisa Ngelak Lagi Sudah Kena Tembakan Langsung Terus Sebelum Itu Untuk Menutup Konten Yang Hari Ini Saya Minta Kakak Dikin Kasih Quote Of The Hari Ini Harus Ada Sudah Saya Sampaikan Tadi Ini Ini Sebagai Sebagai Kita Entrepreneur Tapi Saya Bisa Bekerja Juga Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Memulai Usaha Jangan Memikirkan Untung Sama Rugi Oke Jadi Usaha Aja Dulu Iya Jalanin Jalanin Oke Oke Terus Yang Kedua Dalam Usaha Itu Kita Sering Namanya Jatuh Bangun Tadi Saya Bilang Jadi Orang Sukses Bisa 100x 1000x Bisa Itu Kalau Saya Menyeritain Saya Panjang Rugi Banyak Artinya Berajar Dari Pengalaman Itu Pengalaman Memang Sangat Berharga Jadi Kita Harus Mental Kita Disiapin Untuk Menjalani Usaha Harus Punya Mentality Harus Benar-benar Kalau Kita Sudah Niat Sudah Passion Memang Buka Usaha Sudah Dijalanin Ya Balik lagi Nanti Yang Kita Ikhtiaran Sudah Kenceng Sama Kalau Memang Allah Mengizinin Kita Untuk Sukses Ya Bakal Sukses Amin Amin Oke Teman-teman Itu Untuk Hari Ini Ditunggu Part Duanya Nanti Ya Ditunggu Part Duanya Nanti Nanti Sambil Di In In Situ Ada Minuman Juga Baru Nanti Muncul Yang Baru Sekarang 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 Kasih Karena Saya Belajar Ya Setiap Itu Ada Minuman Baru Apa Si Ini Kita Pengen Buat Lagi Buat Di Sekitaran Tridatu Jepara Ada Minuman Baru Tapi Saya Belum Dirilis Seluruh Apa Yang Tunggu Nanti Tunggu Nanti Mungkin Di Part Dua Ada Bisa Rilis Rilis Sama Snack Siap 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 Oke Itu Aja Bro Langkitas Yang Hari Ini Teman Teman Mudah Mudah Bisa Mengambil Manfaatnya Mohon Doanya Kaka Dikin Supaya Lancar Juga Kavitas Saya Juga Doakan Kaka Dikin Dan Keluarga Mudah Mudah Tambah Sukses Di Usahanya Di Pekerjaan Dan Lain Lain Itu Aja Hari Ini Salam Semangat Teman Teman Da Dikin 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax